Hampir lupa, pernah ikut audisi gitu loh, saya angking nggak mikir, bener-bener Memang nggak ambisi sih, niatnya memang saya iseng ke pengikut karena Abi ikut Jadi ada temen nanti kalau misalkan gimana Jadi terserah mau lulus apa enggak itu nggak dipikirin Ya, mikirnya kan kalaupun misalnya gimana-gimana saya ada temen gitu Justru kalau lulus kayaknya pusing nggak mikir gimana nih gitu Pusing, kan ada baby itu kan, kasihan kan Terus suami kerja gitu, nggak ada pembantu nggak ada apa, saya sendiri Urus anak tiga kecil sekarang sendiri, urus rumah sendiri Akhirnya lulus Akhirnya ditelepon, sama pagi gitu Oh iya, sama pagi, dari mana? Itu dari inspektor Baru ingat, inspektor, gue bilang gitu Bentar dulu nih, oh jangan-jangan aku lolos, gue bilang gitu kan Udah deg-deg-deg-deg gitu, koknya gimana kak? Iya, manggilnya kan harus kak, gimana kak? Eh Desi, kamu ini ya, selamat ya, kamu lolos inspektor Saya belakangan ini tuh seneng banget liat Mbak Desi tuh auranya lebih wah gitu sekarang Aurang apa, kayak gimana ya Pokoknya, belakangan ini tuh saya seneng banget lah sejak Mbak Desi bikin channel Youtube tuh saya seneng banget Karena akhirnya kita denger lagi suaranya Iya, iya Setelah berapa tahun Mbak hilang? Bisa bilang tuh 8 tahun ya 8 tahun? Iya 8 tahun, saya mungkin agak vakum lah lumayan vakum Iya makanya saya juga bingung Mbak Desi, kenapa sih? Dengar kabar kan sakit kan? Iya, sakit Iya deh kita nunggu, tapi mudah-mudahan bisa kembali gitu Akhirnya kemarin ada lagi Youtubenya dan kita bisa denger lagi suaranya Itu ada lagu semua juga dan bernyanyi kemarin itu keren banget Welcome back lah Oke Mbak Desi, gimana kabarnya nih dulu nih? Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah, seperti biasa nih Mbak, kalau di Maji TV tuh sebelum kita ngobrol-ngobrol Lebih jauh ya, kita tuh nanya originnya dulu Ya Mbak Desi tuh masa mudanya dimana, lahir dimana gitu Biar kita kenal Sebenarnya gimana ya, saya tuh sebenarnya papa saya tuh orangnya Sumbawa Sumbawa ya Sumbawanya tuh pelampang gitu kan Saya ragu soalnya Mbak Mbak Desi, Sumbawa benar gak sih? Iya benar, saya orang Sumbawa kok Jadi jangan lupa saya orang Sumbawa Benar-benar saya orang Sumbawa papa saya ya RTB asli lah RTB asli Cuma mungkin mama saya yang dari Malang gitu Campuran Oh iya iya Saya jauh Sumbawa Tapi saya lahirnya itu di Lombok Di Lombok, tapi dari kecil di sini? Oh lahir semua kita di Lombok Papa mama saya itu Kenalnya itu di Lombok, Bang gitu Jadi, kenal di Lombok setelah itu gak lama mereka nikah di sini Iya 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 Tetep stay di sini Karena kita gak pulang-pulang lagi Kerja di sini, Kang 35 tahun masa kerja di sini Jadi, mau gak mau kita berlima Ini lahirnya di Lombok semua Kamu berarti lima bersaudara? Iya, lima bersaudara Berarti anaknya? Saya kalau gak salah Lupa, saya lupa kan? Iya lah, udah usia Ini kalau saudaranya denger ya awas kamu Kalau beneran Saya itu keempat Keempat ya? Oke berarti agak-agak bungsu lah Iya agak lah, nomor dua dari bawah Nomor dua dari bawah Oke, biasanya yang tengah-tengah itu mandiri Memang, kok tau? Beneran loh Bener ya? Iya bener Iya, biasanya mandiri terus independen lah pokoknya Iya, Alhamdulillah iya Luar biasa Terus sekolah di sini juga Mbak? Sekolah saya di sini Di sini saya sekolah Tapi saya sempat pindah ke Malang dulu gitu Kemalang sempat pindah Karena memang saya ikutin kakak saya yang kuliahnya di Malang Oh kuliah di Malang Yang ngepulang kampung juga sih Karena orang tua ibu yang disana Ada Mba Uti Iya Ada Mba Uti, ada Budi semua Tante gitu Indonesia banget ya Mbak Desi Iya banget Udah dari Zumbawa, Lombok, Malang gitu Bukan Afrika ya Terus Mbak, Mbak Desi kan yang kita kenal sekarang kan akhirnya jadi penyanyi kan Mbak Dari dulu sih kalau penyanyi Maksudnya sekarang lebih luas gitu Nah ini bakat nyanyi ini emang turun dari salah satu orang tua siapa Mbak? Sebenarnya sih kalau Papa Mama saya itu bukan penyanyi Cuma memang kita dari keluarga seni sih Kalau saya bilangnya dari Mbak Kung Sayang di Malang itu emang pemain gamelan Dulu jaman-jaman Jaman dahulu kalah lah gitu ya Maksudnya jaman-jaman Apa sih Tahun berapa ya Mas 45an itu Ya Apa Mbak saya itu memang pemain Apa pemain gamelan tapi punya grup musik gamelan Lengkap gitu Terus om saya juga penyanyi rock disana Oh emang emang sanggarnya lah gitu ya Bapak Desi pernah ikut nyanyi? Bukan Maksud saya Om saya itu penyanyi rock juga di Malang Papa saya ngajinya kan bagus Iya Tapi kalau nyanyi suaranya bagus juga Powernya juga kayak saya gini Powernya Emang DNA nya sih Iya Satu saudara saya tuh semua penyanyi Wow Semua saya tuh Saudara saya tuh bisa nyanyi semua Bisa nyanyi semua Iya bisa nyanyi semua Yang berhutung pada Desi Iya Nanti karena saya ya Yang menekuni bener gitu Iya Saya nyesel nggak tahu Mbak Desi dari dulu Saya baru tahu setelah Expector Padahal kan di Gili tuh Kalau mau dengar tinggal ke Gili aja Iya Berapa lama dulu Mbak di Gili? Kalau di Gili itu Bentar ya paling 3 tahun cuman Oh Yang lama mah di luar Di luar Di luar macam mana Lengtrip gitu Oh Berarti dulu udah kenal Abi Summer juga Oh udah Kalau Abi itu Abi itu dulu saya Pernah nonton dia sekali Kalau itu kalau nggak salah dia live di TVRI sini gitu ya Terus saya lihat ini kok Ini siapa gitu kan Suaranya bagus banget gitu Iya Suaranya bagus banget sih Suka banget gitu Tapi saya telepon loh Saking Iya Oh iya Di TVRI Di TVRI itu bisa nyanyi minta request lagu gitu Saya ngomong gitu Suka banget sama suaranya cowok gitu Iya iya Suka aja gitu kan Cinta lah sama suaranya dia gitu Sempat gitu kan Emang keren banget sih Dia keren gitu Udah lama-lama Ya udah pernah ketemu di Gili Akhirnya sesekali kita pernah gabung bareng gitu Duet ya Duet sama dia Keren Aku sama Abi mah ya udah anggap adik aja sih Keren Keren Jadi sama musisi lagi kan Iya Jadi saling support Iya anaknya support banget Ya sempat Abi juga pas kesini juga Sempat ngobrol-ngobrol sih tentang Sama Mba Nesi di Gili Gitu Cuman waktu itu kita ngobrolnya lagi off-camp Oh nah off-camp Iya 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 Karena kita mulai podcast itu sama Abi itu dari abis gisa Sampai jam 1 malam Oh iya Itu ngobrolnya ini ya Di belakang Di belakang Di belakang Ya karena Yang udah podcast udah kelar Terus kita ngobrol lagi gitu Ya nanti saya juga paling gitu Ya nanti saya juga paling gitu Ya kan On cam aja Ya on jam 1 malam Aduh pokoknya Lombok itu NTB itu bangga sekali Mbak Desi Punya Mbak Desi Ya akhirnya kan Nama NTB itu kan dikenal Jadi ya kan Bukan cuman Dikenal selama ini dengan Panasnya Dengan Seribu Masjidnya Seribu Masjidnya Tapi juga ternyata banyak talenta-talenta Walaupun ya ke belakang ini kan Mulai banyak kan Tapi waktu itu kan Waktu Mbak Desi ke Jakarta itu kan Masih agak jarang ya Iya bisa dibilang mungkin belum ya Ada tapi belum gitu Kalau yang pokok mungkin kita baru pertama itu Dan itu juga Apa mencuri perhatian banget Mbak Suaranya itu loh Gila Oh kenapa loh Gila Itu Itu sampai kita Dari lombok sih Dari lombok gitu Ini kan dari lombok kali ya Makanya ngerasa Gimana Tapi gak tau juga sih Perasaannya gimana gitu Iya juga sih Emang apa ya Bangga aja merinding tuh Kalau tiap nonton itu Jadi kayak Wow gitu Karena jarang kan Paling kan yang ada kan Yang ngepop-pop biasa lah Iya Dan ini tuh Wow Terus ini Mbak Apa namanya Emang Dari awal tuh alilannya Emang itu ya Mbak Yang Sebenernya Kalau saya tuh Kan bias gini Saya tuh kan Gendrinya gitu Dari tahun 1999 itu Saya long trip ya Saya cerita sedikit Saya long trip ini dulu Banyak Mbak Banyak boleh ya Ntar bosan kalau dirasanya Gapapa Saya cerewet banget orangnya Bagus itu Ya kan bagus juga kan Orang cerewet Iya yaudah Sekarang aku cerewet Jadi kalau dulu tuh Aku tuh Tahun 1999 aku di Basecampnya itu di Bandung Oke Aku di Bandung sama temen-temen main Jadi kita mainnya tuh Per tiga bulan tuh di hotel hotel Kayak misalkan hotel Tavern gitu di Batam Itu kita main tuh Per tiga bulan gitu Pindah Ke hotel berikutnya Terus nanti kita keliling ke Mana lah gitu Keliling karena saya Saya di hard rock terakhir itu Pas bom Bali Hard rock kami di Bali Iya iya Saya home band Di sana home band itu Pas bom Bali Karena sana 0% Tamunya Gak ada tamu Jadi kita di roll mula ke Jakarta Out rock Jakarta Jadi kita pernah main home band juga di Out rock Jakarta Tapi Keliling ya ke Dulak Surabaya Club juga Jadi ibaratnya musis itu kan Bebas merdeka Bukan berarti kita ngawur gitu Bukan cuma maksudnya Ya kita mau kemana aja Gak ada yang ngebatasin gitu Ya saya diijinin sama papa saya Dipercaya aja gitu ya Awalnya saya gak boleh keliling Karena saya perempuan kan Saya ditanya Kamu mau sekolah apa nyanyi? Saya bilang nyanyi Saya gak mau sekolah Lagi-lagi sekolah Iya masih SMA kan Kadang masih SMA Dari SMA tuh aku udah bilang Kamu sekolah ya Gak mau gitu Karena aku gak mau sekolah Jadi tidak kemalang gitu Oh Oke Makanya kemalang itu ya Kemalang Berarti emang udah cinta banget nyanyi Dari umur 5 tahun Dari umur 5 tahun saya udah nyanyi Udah nyanyi ya Beneran serius Gak percaya Gak boleh ikut Seperti dilarang berarti Iya dilarang Mbak Desi Kalau nanti ikut paling belakang daftarnya Katanya gitu Oh dilarang sama panitia Iya gak boleh Udah Mbak Desi gak usah ikut Udah 7 kali kan Berarti gitu Udah gak usah ikut lagi gitu Tapi masih pengen ikut gitu Lu kan masih belum Karena kepuasan kita tuh kan Kayaknya ntar lagi menang Kayaknya ntar lagi menang Bukan kemaruk ya Karena kita kan terus pengen puas Merasakan Mengasah Akhirnya Mbak Desi nanti Kalau aku mau ikut gitu Kata panitiannya Ntar Mbak Desi paling belakang aja daftarnya Namanya paling bawah gitu Itu langsung mereka apa sih sebenernya Sebenernya gak tau Karena kalo katanya Katanya Pertama itu menang gitu Gak 7 kali aku Makanya Menang Iya udah 7 kali Jadi wajar aja Gak boleh ikut Maksudnya Kan kalo orang lain Ya mungkin kan gak wajar lah Kalo mereka Ih maruk banget sih ini Orang gitu kan Oh itu boleh ya ikut lagi ya Boleh Boleh aja gitu kan Kalo gak salah Dulu saya tuh Belum ada sih mentang radio Yang langsung ke nasional ya Waktu itu masih daerah Udah kelar gitu aja kan Kalo sekarang Gak tau nih Kayaknya ada di nasional Cuman Saya gak tau kenapa Gitu dipesan Saya ikut ya Ngetengah nih daftarnya gitu Mbak Desi ntar aja dulu Kenapa Bo gitu Ntar belakang-belakang aja Kenapa Ntar paling bawah deh ya Kenapa gitu Gak ada yang ikut ntar Gitu Gitu Mbak Desi ikut lagi Kan udah berapa kali Iya iya Harusnya gak boleh dong Mereka Mereka sementara mereka gak bikin aturan itu kan Mereka gak masalahin Kita mau ikut lagi Mau ikut lagi Mau ikut lagi Lu piala kan lumayan banyak Di sekolah dimana Luan biasa Beneran Bang Aji Jadi nanti peserta lain lihat Ya gak jadi deh Gak boleh deh tanya sama Mbak Victoria Mbak Victoria tuh udah tau Mbak Victoria Oh jadi alumni bintang radio juga Beneran Bukan alumni lagi Udah 7k Iya makanya Bang Aji Kalau mau ikut Katanya gitu Kalau mau ikut Ntar Mbak Desi bilang Kenapa gitu Soalnya ada orang tuanya yang banyak Beberapa komplain Katanya kalau Mbak Desi udah ikut Gak usah ikut lagi Kalau udah berkali-kali begini Iya harusnya Harusnya panitianya dong bikin aturan Tapi gak tau panitianya seneng aja Mau aja gitu Tapi waktu itu belum internasional ya Oh belum kayaknya Belum ada ya Masih di Saya masih SMP itu Kalau waktu itu internasional Kayaknya gak ikut X Factor sih Gak tau juga Tapi kan itu gak masalah Iya maksudnya Udah terkenal duluan sih dulu Iya gak gitu juga Belum tau Karena kan gini bedanya Bedanya bintang radio Ini kan dia gak publis Dia gak publis di TV Bedanya itu Publisnya Jadi radio Iya Publisnya beda Jadi belum tentu kita Makanya kayak Bang Aji kan juga ikut Terus Rian kan juga ikut Teman-teman gak publis Ke TV gitu ya Jadi kan ya saya rasa Jadi ya Pendengar radio aja Iya gak maksimal kan Sampai akhirnya Mbak Desi ikut X Factor tuh gimana ceritanya Mbak Ya gak tau Awalnya tuh bener-bener ya Iseng Beneran Awalnya iseng Gara-gara Abi nih Gara-gara Abi lagi gitu Abi ini bener-bener dia racun nih Abi Cuman saya gak bilang racun Dia bilang Mbak Aku mau ikut X Factor Emang Desi Factor dimana deh Gua bilang kan emang dia ada Dimana deh Aku bilang ikut yuk Dimana Aku mau abis di Surabaya Serius nih Gratis gak online gak Iya gratis Aku coba-coba gini berapa orang Gitu bener-bener Emangnya mau yang ikut gitu Dari Lombok gitu Terus akhirnya mau ikut gitu Coba deh coba yuk Iseng 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 awalnya Aku dia di Surabaya Aku di Jogja Iya iya Aku audisinya di Jogja Aku gak salah Aku tuh saringnya itu Empat kali, empat tiga kali itu Senior semua Jurinya ada Bang Robi Purubawa gitu Aku lo bawa lagu Pauline gitu Terus Bang Robi tuh ada di dalam Dia suka lagu Alessia Kiss tuh Saya waktu itu Itu tiba-tiba Gak tau kenapa Dipisah kan Dipisah yang 30 kesana Terus gak tau yang kesana tuh berapa gitu Kita disuruh isi formulir gitu Sebulan kemudian Kalau di contact gitu Sebulan lagi Berarti lolos Kalau gak di contact Lama juga ya sebenernya Yang lama Kalau gak di contact Berarti gak lolos Iya 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 Berarti kalau emang udah gak ada kabar Iya iya Ya kan saya kan cuek gitu Maksudnya gak ngarep gitu ya Setelah selesai itu udah gak mikirin lagi Yaudah udah gak mikirin lagi Ya punya anak bayi kan gitu Iya betul Mesti nyusuin Baratnya masih asil lah Anak saya gitu Terus abis itu Saya udah gak pikirin Ya sudah saya masak lagi Normal seperti biasa Kerja rumah Suami saya kerja Di Suzuki mobil kan Akhirnya benar gitu Ya gak tau kenapa Kok ada kontak dari Jakarta Kodenya Jakarta kan Saya masih belum Belum ngasih gitu Eh kalau di Jakarta Mas apa Lupa Hampir lupa Lupa pernah ikut audisi Saya angin gak mikir Bener-bener Dan saya Memang gak ambisi sih Niatnya memang saya iseng Karena Abi ikut Jadi ada temen Jadi terserah mau lulus Lupa enggak itu gak dipikirin Ya mikirnya kan Kalaupun Saya ada temen Justru kalau lulus Kayaknya Pusing gak mikir gimana Pusing Kan udah baby itu kan Kasian kan Terus suami kerja gitu Gak ada pembantu Gak ada apa Saya emang sendiri Urus anak tiga kecil kecil sekarang ini sendiri Urus rumah sendiri Akhirnya lulus Akhirnya ditelepon Salat pagi gitu Oh iya salat pagi Dari mana Kita dari inspektor Baru inget Inspektor Gue bilang gitu Bentar dulu nih Oh jangan-jangan aku lolos Gue bilang gitu kan Udah deg-deg-deg-deg gitu Padahal yang dibuat di umur rumah tangga Iya Manggirnya kan harus kak Gimana kak gitu Eh Desi kamu ini ya Selamat ya Kamu lolos inspektor Gitu Gitu ah Serius kak Iya serius Oh gitu Mas masih hukuman gitu Sehabis umur telepon tuh kan bingung gitu Oh iya Terus gimana Nanti kita Whatsapp ya Kontak-kontaknya seperti apa Nanti kelanjutannya Judgingnya atau apanya ya Oh iya terima kasih kak Terima kasih banyak Selamat ya Lagi sekali Iya bingung Terus aku bilang sama soami ku pulang-pulang tuh Sayang gimana nih gue bilang kenapa Aku lolos lu ke Jakarta Gue bilang kayak gitu Ya masa sih iya lolos Bukan makanya gimana dong Soami ku bilang gitu Masa bingung jadinya Soami ku bilang Aku kerja lu sayang Aku bilang gitu Ya karena aku misalnya ginseng awalnya Aku mikirnya gini Dari seluruh peserta Seluruh daerah itu Enggak mungkin lah Aku berpikir aku lolos gitu Iya 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 Aku tuh mikirin diriku Bener-bener Aku mikirin diriku tuh Enggak Aku tuh mikir diriku tuh Gini loh Enggak mungkin gak ngerasa Karena diri bagus ya Iya 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 Enggak ngerasa aku ngerasa bagus Enggak gitu Karena mikirnya aku tuh di luar sana tuh Banyak banget orang bagus suaranya Dan hokinya banyak banget gitu Aku mikir aku nih Gimana ya gak sekolah musik Enggak Enggak apa enggak gitu Mikirnya kan aku didak gitu Aduh gila di Jogja lagi Enggak mungkin lah Enggak aku datang di Jogja lagi Semuanya banyak sekolah vokal gitu Gila tuh suaranya di Jogja tuh Keren banget Waktu audisi mereka pernah nyanyi nih Iya iya Saya tuh diem sendiri Saya tuh diem aja Di balik layarnya ya Pokoknya saya mau sampai Jakarta Mau judging Mau deck chair Apa saya diem gak pernah nyanyi Di belakang panggung tuh Semua pernah nyanyi gitu Semua latihan Saya gak diem aja gitu Orang bohong Gimana cara gak bisa nyanyi Sedihm aja Kayak orang malu gitu Karena memang waktu itu Mental saya gak sedikit ini Karena saya sempet ada Apa sih Ya masalah Masalah yang tadi saya bilang Ya wadah sedikit drop Iya ada inilah pokoknya Adalah Paham Anu kita tuh beda lah gitu kan Mental itu turun gitu kan Nah itu saya semuanya bilang Kamu yakin mau ikut Mental kamu lagi begini Semuanya saya bilang Tapi saya bilang Ya kan saya iseng-iseng Belum tentu juga masuk Coba aja lah Aku bilang kayak gitu ya Ternyata gak tau ya Mungkin karena saya gak serius juga Kok malah Serius Jadi gitu